Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bedelar Dewito kali ini kita membahas ilustrasi kenan spesial UD22 yang model lama ini berbeda dengan model UD25 dan lain-lain makanya ditatakan spesial kita lihat bagian-bagian kenan utama itu adalah yang pertama itu daerah piston hammer nah berikut asal serisnya semuanya nah kemudian untuk fall of chamber itu setnya di dalamnya atau mungkin namanya kalau zaman lama kita itu kerekan ya kemudian bagian selanjutnya adalah pompa ini biasanya menggunakan piston pump di karena ini apa namanya menggunakan bahan yang runa itu juga tentunya faktor material juga mengaruhi kemudian untuk handle nya sendiri ini adalah bagian-bagian utama di samping unit yang sudah ada seperti barel dan lain-lain sahabat Mari kita lihat ilustrasi cara kerja Canon UD22 ini berbeda jadi dengan manual yang yang lain seperti sub-ticker sub-innova dan lain-lain itu ya ini kalau yang model Canon ini harus tarik dulu gendangnya kalau enggak dia tidak akan bisa terisi seperti ini ilustrasinya tarik setelah ditarik ini baru bisa dikumpang karena apa karena kalau yang disini sudah enggak terdekan oleh hampir Oh 234 sampai mungkin 8 atau 10 kali eh sahabat rata-rata pompa ini kalau misalkan diameter meter apa namanya eh mompanya itu eh kuat mungkin bisa di 800 berbeda kalau piston pompanya itu lebih kecil misalkan seperti kompak nah geek atau yang lain-lain atau Neo itu bisa tinggi kalau ini untuk mengandalkan tangan itu paling 10 kali mungkin bisa lebih ya kalau memang tenaga kita kuat itu sampai di 800 atau mungkin bisa kalau kita kuat tenaganya baru diisi setelah diisi mendorong baru dilakukan apa namanya operasinya ini adalah kira-kira cara kerjanya dari pompa Canon yang spesial di beda dengan yang model yang lain nah sekarang bagian-bagian utama yang akan kita apa upgrade jadi kita cukup beberapa saja gitu kemudian pada bagian ilustrasi spesial mode yang lama kita akan melakukan upgrade itu dengan jalan yang pertama adalah untuk komponen ini kita buang semua tidak dipakai pompa handker sudah kita lepas ya nanti udah nggak perlu lagi dan yang kedua itu daerah sini chambernya kalau ini kita buang atau nanti modal baru sebab kalau kita modifikasi ujungnya itu nanti pulernya kurang panjang ini jadi ya ini yang kita manfaatkan semuanya nanti komponen hammer dan asusarisnya komponen yang barel disini semuanya kita pakai kecuali untuk pompa sama halal alap hammer nya caranya hi to dengan menguble menjadi pgv jadi yang ini tidak dipusihkan lagi Hmm ini nyambarnya atau karikannya pomanya lentanya udah ini kita pinggirkan semua langsung juga fungsikan lagi nah kita akan ganti yang model eh semacam ini jadi membuat tabung pipa udara ini mengganti daripada ini ini kita buat satu set komplit itu mulai dari alofhammer yang disamakan dengan yang lama konstruksinya kemudian adanya komponen yang ada di sini walaupun tabungnya ini tabungnya dan kemudian cover depan termasuk mekanisme untuk pengisiannya dan lain-lain ini yang lama kita gak usah fungsikan kita akan buat seperti ini apa yang perlu kita persiapkan bahannya yaitu seperti ini ini kita menggunakan pipa Duralium OD19 kalau sahabat mungkin tekanannya bisa lebih tinggi itu bisa menggunakan titanium atau mungkin stainless yang lain-lain jadi kalau Duralium ini karena terlalu tebal jadi nanti tekanannya terbatas gitu ya ini bisa menggunakan panjangnya sekitar 420 mm atau 42 cm ya enggak nyampe setengah meter ini yang disiapan yaitu biasanya tebelnya kalau 19 itu tebelnya dua setengah milik ya kemudian recover set cember ini yang material kuningan nanti bahannya itu disiapan panjangnya kurang lebih 70 mm atau 7 cm nanti disiapan juga seperti ini untuk valapnya pernya sama penutupnya ini kemudian bagian yang di depan kita siapkan untuk front covernya ini panjang kira-kira 40 mm atau 4 cm jadi Duralium panjangnya 420 mili beras 70 sama atau kuningan 70 diameternya ini sekitar 16 mili dan yang disini sama juga beras itu kira-kira yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan prosesnya namun tapi yaitu selanjutnya untuk pipe tubing atau pipanya ini ukuran bisa buat real gambar asli ini disini OD19 itu ternyata bukan 19 tapi 18,6 nah ini kalau ini bisa dimasukkan ke dalam tabung yang lama kemudian disini ujungnya kita buat ulir sepanjang kurang lebih 15 itu yang depan dan yang di belakang sekitar 25 mili ini dengan ulir m16x1 seperti itu nah yang paling penting juga di sini ini adalah dudukan o-ring nanti untuk menghindari bocor seperti ini sini maupun yang di kanan ini ini penting supaya tidak terjadi kebocoran jadi bentuknya seperti ini ini bisa dibuat langsung inilah kemudian kita membuat valve chambernya untuk rirnya seperti ini ini juga ukurannya udah sesuai disini eh kita buat dua o-ring ya gitu sesuai dengan sarannya teman-teman yang kemarin sudah melihat kalau di depan aja sulit di depan di belakang kita buatkan juga di tengah ini jadi semakin menjamin ketidak-tidak terjadi kebocoran ini ukuran sudah ada ini m12 dalamnya m16 ini panjangnya 67 jadinya gitu ini untuk as hammernya apa falaf hammernya 3 mili kalau yang aslinya itu 4 mili nah ini semua seperti konstruksinya ukuran udah ada lubang udaranya lubang botong ikan m6x1 semuanya udah ada yang kita buat dengan material ini kuningan kemudian sama masalah o-ring juga harus diperhatikan disini dudukannya karena ini sangat penting supaya tidak terjadi kebocoran selanjutnya rekor reless screwnya jadi ini fungsinya nanti kalau sudah masuk komponen ini masuk ke sini ke m12 ini masuk untuk pengikat spring sampai di wito selanjutnya untuk front cover untuk front cover sama ukurannya seperti ini cuman bedanya disini cuma 40 dan disini panjangnya ulirnya 15 kemudian di dalamnya seperti ini ini konstruksinya nanya ada lubang 5 mili dan yang disini ini untuk lubang nipple quick coupler atau coupling untuk pengisian seperti ini nah kemudian sama materialnya dengan menggunakan kunian ini juga yang paling penting adalah posisi disini ini harus halus karena kegagalan ini menyebabkan ini nggak terpakai terakhir dari front cover ini juga sama kita buat untuk screw sebagai penutup disini nanti setelah nanti kita pasangin komponen yang lain ini silahkan ini gambar detailnya sudah ada untuk modifikasi atau upgrade model manual menjadi PCP khususnya yang Canon yang OD nya itu 22 nah di dalamnya itu 19 ya ini bisa di copy dibawa ke bengkel mesin bubut operator mesin bubut ini bisa membuat seperti ini ya kemudian kita lanjut ke proses assembling proses assemblingnya yang pertama untuk red atau cover belakangnya ini yang sudah kita buat ukurannya seperti ini kemudian kita pasang halnya seperti ini ini malamnya kita pasang ini untuk transfernya ada urinnya dan sini untuk pengikat ke bawahnya kemudian pasang spring baru terakhir dipasang screwnya tadi nah ini ini bisa disetel maju mundur kalau mungkin dirasa ini berat atau terlalu ringan ini bisa disetel maju mundur dibuat panjang ya ini untuk Rear covernya ini bentuknya seperti ini kemudian yang front covernya sama kita pasang nah ini untuk eh kalau pengisian biasa di depan seperti itu kemudian pasang pernya dan juga dipasang untuk screw ringnya ini untuk menahan supaya ini menjadi fungsi cek palaf dan kemudian dipasang untuk nippelnya nah koplingnya nah ini seperti ini ini adalah front covernya nah sekarang setelah front cover dan cover sudah jadi kita coba assembling yaitu ke dalam tabung ini yang sudah jadi kita assembling disini bagian yang belakangnya kemudian di bagian depannya nah ini udah jadi seperti ini udah jadi jadi artinya nanti setelah pengetesan nggak bocor udah tinggal pasang jadi kita tidak lagi merubah unit yang lama bahkan kalau ini bosan unit lama kita pasang lagi nggak ada perubahan ya selanjutnya ilustrasi kanannya setelah di upgrade oke cara masangnya seperti ini kita pasang yang sudah jadi tadi masukkan masukkan ke sini sampai ujung nah pas disini lubang yang lamanya itu tinggal masukkan ini lubang lama ya lubang lama di tabungnya ini nah ini kodenya itu 22 yang dalamnya ini ini sebenarnya 18,6 kita sebut 19 nah itu udah jadi ini nggak kita rubah yang lain nggak lubangnya bahkan tetap sama dengan yang lama saluran ke transfernya juga sama dan yang disini sama cuma nanti disini perlu ada sedikit tambahan baut kecil untuk mengunci ini meskipun sebenarnya ini kuat untuk tekanan ini saya sarankan di maksimum di 1600 nah karena apa karena sudah menjadi double antara tebalnya yang jural sama tebal yang kuningan ini jadi kalau ini digabung tebalnya bisa 4 mili atau 4,5 mili nah itu kira-kira kita lihat cara kerjanya sebelum dan sesudah kita upgrade sebelumnya seperti ini jadi kita bisa buka dulu kalau nggak dibuka dia nggak bisa mompahnya ini pasti bocor yang lama ya kemudian dipompa 1,2,3,4,5 sampai sekuatnya kalau kita butuh tinggi-tinggi masukkan ini sebelum upgrade setelah upgrade kita nggak perlu mompah lagi yang ini nanti juga bisa kita pasang kalau kita bosen itu langsung aja tinggal apa namanya tarik gerendelnya itu langsung kemudian isi seluruhnya udah nggak perlu mompah lagi langsung nah ini bisa langsung gitu ya sekali lagi sebelum di upgrade kita bekerjanya berdasarkan pompa ini setelah dibuka kemudian dipompa 1,2,3,4 semampunya kalau orangnya kuat ini bisa tinggi tapi kalau orangnya kurus ini paling 4x5x udah berat karena besarnya pompa ini pistonnya cukup besar di 16 mili nah kemudian baru tinggal tapi setelah di upgrade udah perlu lagi mungkin dipakai pompa biasa bisa maksudnya pompa PCP langsung kita tarik kokanya isi langsung pengen lagi sebelum di upgrade harus dipompa dulu tarik kemudian dipompa sekuatnya tergantung keinginan kita kemudian pasang lumisnya kemudian berang baru sesudahnya kita nggak perlu pompa karena memang sudah standby disini ini bisa sampai 20 kali shot ini tinggal nanti kita atur pada hammernya tinggal kita isi langsung kita tinggal manfaatkan nah seperti itu ya jadi semakin mudah terima kasih mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman dan sahabat selamat bereksperimen semoga sukses ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh